Hai teman-teman hari ini aku akan membuat resep brownies kering tonton videonya sampai habis ya Pertama bahan yang diperlukan adalah 3 butir telur Kemudian 200 gram gula pasir Selanjutnya emulsifier atau SP sebanyak 1 sendok teh Kemudian semua bahan ini kita mixer kurang lebih selama 5 menit ya Sampai putih pucat atau soft peak Sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita siapkan 250 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk Kemudian 1 sendok teh susu bubuk Bisa pakai denkau Terigunya juga pakai biasa Tepung segitiga Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Ini opsional boleh disaring atau tidak Kemudian kita masukkan 150 ml minyak goreng Campur ke adonan yang tadi Kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah yaitu 1 aja Mixernya sebentar aja yang penting tercampur ya Kemudian masukkan tepung terigu yang dicampur tadi sedikit demi sedikit Lalu diaduk pelahan Terus diaduk ya sampai tercampur Kemudian masukkan lagi tepung yang sisa tadi Aduk lagi sampai tercampur Kalau udah diaduk kita boleh mixer Supaya lebih tercampur rata dan lebih lembut ya Ini mixernya kecepatan 1 aja Pelan-pelan Nah jadinya nanti kayak gini Teksturnya tuh memang agak berminyak Agak padet Tapi lembut gitu ya Di tangan juga gak lengket Memang kayak gitu Terus kita masukkan ke dalam cetakan yang udah disusun di loyang Ini aku pakai paper cup ukuran yang sedang Kita masukkan 1 sendok kecil Terus lakuin sampai adonan habis ya Teman-teman juga bisa pakai paper cup yang ukuran kecil Biar jadinya banyak banget ya Ini aku bikin 1 per 4 Tapi jadinya ada 4 toples Toples sedang Karena aku bikinnya ada di paper cup kecil juga Dan paper cup sedang Lalu ini aku kasih toppingnya Kacang yang udah disangrai Aku tumbuk kasar Kemudian boleh pakai sprinkle Boleh pakai keju Boleh pakai mesis Pokoknya topping apa aja bisa dipakai Nah ini aku pakai paper cup yang kecil banget ya Ini juga enak Jadi nanti langsung makan Sekali makan gitu Langsung habis deh Kemudian oven selama 30 menit Kalian bisa sesuai oven masing-masing ya Nah ini hasilnya enak banget Kering Kering sampai di dalam juga kering Dan itu keriuk Enak banget Rasanya gak terlalu manis Tapi nyoklat Dah Ini rasanya pasti enak banget ya Kalian harus coba di rumah bikin ini Resep ini Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa cek di description box Di bawah Untuk bahan-bahan apa aja Yang Dan tekerannya berapa-berapa aja Dan ini aku yakin banget Ini pasti kalian pada suka ya Karena ini enak banget Sampai ketemu di Resep selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.